Halo Halo semuanya merupakan dokado video kali ini kita akan melanjutkan tentang Dell DW5821e anti pengong jadi anti pengong itu bukan berarti dia enggak pernah pengong bukan loh tapi untuk mengantisipasi gini loh misalkan BTS kalian itu sering ganti IP atau otomatis ganti IP gitu setiap satu kali 24 jam ganti IP gitu ya dan ini bisa membuat si modem kita itu merestart modemnya terus dia ganti IP nya gitu ya detect IP yang baru difungsikan seperti itu kira-kira lah ya sebenarnya apa saja sih yang dibutuhkan supaya modem kita itu restart otomatis atau mendeteksi ketika enggak ada internet itu akan otomatis ganti IP ya udah kita langsung aja ke bagian layar apa saja yang dibutuhkan nanti akan kita coba jelaskan lu ya Oke yang pertama kalian masuk dulu ke layarnya masuk ke OpenWRT nya dan yang pasti adalah kalian akan install sesuatu yaitu yang namanya net detector kalau misalkan punya kalian sudah ada Oke kita skip untuk bagian net detector yang kering tapi disini karena saya belum ada ya ini saya cek belum ada nih di SR14 itu ternyata belum ada ini saya OPKG update dulu Oh ya lor kalau misalkan punya kalian di OPKG update ini enggak bisa itu biasanya karena jamnya di bagian sistem ini ini belum ke Jakarta ya belum Asia Jakarta dan biasanya di sini jamnya itu enggak sinkron dan kalian wajib sinkron sesuai dengan apa namanya eh time zone ya time zone kita misalkan ke punya kalian enggak di Jakarta ya jangan pakai yang Jakarta ya intinya dia harus sinkron nah makanya dia akan bisa update seperti ini walaupun tuh ada internet itu itu dia nggak bisa lor untuk update yang ini yang pertama adalah kita install eh sebentar kita lihatnya di sini di software karena saya lupa-lupa ingat di sini kita cari yang namanya net detektor detektor ada ada yang namanya internet detektor tapi bukan ini yang kita install yang ada luci app internet detektor yang ini ya kita copy copy seperti itu atau langsung di install di sini juga enggak apa-apa kalian klik install ini overworknya di checklist lalu di install dari sini enggak papa lor dan ini enggak merepotkan ya atau bisa lewat sini opkq install kita pastikan tadi internet detektor enter nah udah seperti itu aja itu sudah tuh sudah berhasil ya cara ngeceknya adalah kalian ke overview di sini kita reload aja dan ada tulisan internet internet connected seperti ini itu berarti dia sudah terinstall kalau internet detektor yang sudah terinstall kita akan lanjut ke bagian ntar dulu kita akan lanjut ke bagian pengaturannya ya karena pengaturannya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kita ke service di sini ada namanya net detektor net detektor kalau punya kalian belum kebuka seperti ini kalian klik kanan pada tulisan rei-rei ini lola link new tab gitu ya nanti akan di terbuka samping yang ini ditutup aja nah dia langsung ke service dan cari yang namanya tulisan internet detektor tapi kalau punya kalian sudah terinstall ini enggak perlu ya kalian install seperti ini kalian bisa lanjut ke modem di sini biasanya ada tulisan internet detektor gitu ya itu tulisannya seperti itu nah berhubung punya film ada kita ke internet detektor dulu di sini pertama install atau belum jalan biasanya ada tulisan undefined atau undefined ya di bawahnya ada di bagian main setting itu ada internet detektor ini kita service kalau dia web UI itu wajib kita klik seperti ini ya supaya internet detektor nya berjalan akan tetapi supaya di berjalannya di belakang ini kita lihat pilih yang service ya nah untuk host kita ganti ke google.com itu kita plus nah seperti itu lor di bagian cek tipenya ini biarkan TCP disini kita portnya itu port 80 sebagai port untuk kita lakukan kayak browsing di browser gitu ya seperti biasa ya itu kan portnya port 80 dan untuk interface ini kita pilih modemnya lor karena kalau waktu merata perakitan kita atau eh kalau kita kalian menggunakan dw5841 itu 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 biasanya kedatunya di w10 atau one satu ini karena di harusnya one satu ya w10 kita pilih aja ini sudah sorot sebelah kiri nah kanan ya yang ini kita biarkan karena kita nggak pakai yang UI kita pilih yang service configuration nah untuk mengetes ya biasanya saya lakukan ini lebih kecil seperti ini ya tapi kalau untuk menjalankan ini saya pilih yang 20 atau 25 itu boleh ya supaya dia agak lama dikit itu kalau menjalankan dan interval saya pilih biasanya kalau nggak 5 10 ya ini 5 disini dibawahnya nah ini boleh lebih dari 3 atau 3 lah ya disini kita pilih 2 itu kalau kita menjalankan normal tapi ini kita untuk mengetes kita pilih yang paling kecil aja ini satu satu ini oke satu aja nggak apa-apa dua deh biar dia coba nya dua kali itu ya enable login checklist nah disini kita akan fokus ke sini lor ke bagian user script sebenarnya di sebelah kiri ini ada report report atau report open wrt nya di restart network itu adalah restart dari interface ya kalau network 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 nah itulah disini ada modem ini dihususkan kalau kalian menggunakan modem manager tapi ini karena karena bukan bukan nggak kedetek ya modem managernya maka disini is not available gitu lor kalau kita lihat di interface apakah benar oh ya disini karena kedeteknya emblem ya maka dia disini nggak berfungsi atau nggak bisa kita fungsikan untuk modem managernya kalau user script bawaannya om rere itu kan ada seperti ini ya nih oh ya untuk melakukan anti bengong ini ini saya sudah coba itu kita bisa menggunakan dua alternatif ya dua alternatif ini adalah yang pertama kita melakukan auto restart modem ketika nggak ada koneksi ya nah ini yang akan kita lakukan menggunakan si internet detektor lor ini adalah percobaan restart modem apa ya percobaan restart modem ini IPnya IP modem supaya nanti dia mendapatkan IP baru dan berjalan formal lagi gitu ya nah untuk script ini ini kita sudah siapkan untuk yang bagian edit down script ya ini scriptnya ini sebenarnya script bawaan om rere oke sebenarnya ini ada logikanya lor ya dan kita edit yang bagian down dulu ini sudah ada sebenarnya disini ada sedikit penjelasan lor nah untuk bagian add cv4 ini ini nanti akan kita coba tes ya fungsinya seperti apa dia bukan merestar ya kalau merestar add reset sedangkan ini bukan merestar lor tapi dia kayak mendisable sebentar mendisable kayak mode penerbangan ya mendisable sebentar untuk si IPnya segala macam itu dia gak kretek dan ketika kita lepas maka dia akan menormalkan kembali ya dengan add cv1 ini dan akan mendapatkan IP baru gitu ya nah sedangkan untuk at node at node at node terus ada step-step seperti ini adalah serialnya port serialnya yang pakai mana dev tty usb dan ada dev tty usb 0 ada 2 ya ada usb 0 dan usb 1 nanti akan kita lihat kita akan coba yang usb 1 ini nanti nanti kita akan coba coba yang usb 0 karena ada 2 lor ya dan itu bisa kita gunakan dua-duanya oke ini sudah ada scriptnya nanti untuk masalah scriptnya kita sertakan di deskripsi atau nanti ada link lah ya kita simpan kalau udah nah untuk date periode atau date period ini kita pakai 5 scan atau 5 detik ya dan untuk bagian alif ya alifnya ini kita pilih 3 aja atau 1 boleh lah lebih kecil gitu ya atau 0 juga boleh ini kita perkecil aja di bawah ini supaya nanti cepat nge-restart aja ya untuk modemnya restart IP bukan restart modemnya lor lalu kan dikenalian enable dan untuk edit script up scriptnya kita edit kita lihat disini saya cuma menggunakan service open class restart jadi ketika dia sudah mendapatkan IP atau apa namanya di interface itu sudah muncul ya IP modemnya maka dia akan merestart si open class punya kita lor dan merestart open class itu kan banyak yang manfaatnya ya biasanya koneksi nanti akan berjalan kembali terus ada berapa macam juga nah kalau sudah ini ada 3 detik di date period itu ada 5 detik coba kalian usahakan setting seperti ini aja gak apa-apa lalu save and apply kita tunggu dulu dan ini nanti kita akan coba tes jualur nah supaya disini di bagian main setting ini ini bisa ke detect menggunakan host jadi fungsinya menggunakan host ini kalian coba buka cmd ya cmd seperti ini nah dia fungsinya seperti ini lor ping google.com nanti akan muncul di bawahnya seperti ada replay ya nah kalau dia berfungsi replay seperti ini net detector kita atau internet detector kita itu bisa kita jalankan akan tapi kalau di ping saja tidak bisa seperti ini jangan kalian gunakan internet detector ya jangan digunakan nah supaya bisa gimana supaya bisa adalah kalian coba masuk ke open class disini kalian perhatikan ya saya menggunakan modenya redir host dan disini saya menggunakan yang tune nah tune inilah yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa gunakan fitur ping tadi ya kita bisa gunakan fitur pingnya kalau kalian menggunakan kompatibel ini pernah kita coba juga ya itu gak bisa lor kita ping itu dia gak bisa coba kita tes deh dulu sih gak bisa ya kalau sekarang apakah bisa kita oke tunggu ini reload karena kan pada umumnya kita menggunakan open class jadi siapa tahu ya siapa tahu dan itu sama ya fitur tone ini harus kita manfaatkan coba kita tes ping lagi disini di PC langsung nah ini lor yang menyebabkan kita tidak boleh menggunakan apa tadi kompatibel ya ya ketika di ping gak ngereplay ini ada replay sedikit oh ini bisa ya tapi biasanya itu akan sedikit bermasalah di bagian replay ini ya dia gak ngereplay gitu ya nah makanya disini saya sarankan akan kalian menggunakan tone kalian menggunakan tone aja yang kompatibel kadang bisa kadang enggak dan itu sebabnya apa eh DNS pengaruh yang pertama ya dan ada mungkin scriptnya juga kalau ada banyak sekali rule atau apa rule atau DNS yang kita gak kenal nah itu biasanya menyebabkan pingnya itu tidak berfungsi ya tapi disini saya sarankan menggunakan tone karena lebih enak detek ping gitu nah selanjutnya kita akan tes ya apakah fitur kita fitur kita apa namanya net detector kita itu sudah berfungsi atau belum disini masih connected kita masuk interface cara mengetesnya adalah kita stop ini kita stop dan kita akan catat dulu IP nya apakah IP nya akan berubah atau tidak ya disini kita masih menggunakan yang nomor 1 ya ini kita tes dulu IP nya nanti counter pakai yang bawah ini nanti ada caranya lah ini IP nya oke dan kita coba stop apakah ada hasil atau enggak dan kita pantau di bagian internet detektor atau bagian overview juga boleh karena disini sudah ada keterangan internet detektor oke ini sudah stop sudah disconnected dan kita akan perhatikan juga di bagian sini apa ini namanya open class nah ini open class nya sudah restart ya cepat dia prosesnya nah ini langsung connected IP nya coba kita perhatikan dan kita copy lagi apakah ada perubahan atau enggak di IP ini ini gak ada perubahan ya nah kalau dia gak ada perubahan ini ada kemungkinan script kita itu gagal nah gagalnya yang gimana yang script yang mana gitu ya kalau masuk ke service di bagian internet detektor lagi ini di bagian bawah ada user script dan disini edit edit ya nanti kalian edit disini nah sebelum kalian edit disini disini akan saya perlihatkan dulu di bagian modem dan di bagian di bagian misle misklanous aduh susah banget oh enggak enggak disini lho tapi di bagian network status nah disini ada namanya komport komport komportnya ada namanya port usb nya port usb ya port usb ya itu ada def tty usb 0 sedangkan yang kita gunakan tadi mana yang kita gunakan mana yang kita gunakan nah ini lho yang kita gunakan tty usb 1 coba kita ubah ke 0 ya kita ubah ke 0 disini juga kita ubah ke 0 kita copy aja lalu kita akan masuk ke service internet detektor karena IP nya enggak berubah ya dan itu kan hal yang sia-sia kita paste disini oke kalau sudah tinggal di save save and apply dan jangan lupa kita ke atas lagi di bagian restart service ini kita restart ya supaya nanti berubah lah ya nah kalau sudah kita masuk ke overview lagi pastikan ini sudah masih connected nah kita akan tes di bagian interface IP nya masih sama ya masih sama dengan yang ini tuh oke masih sama ini masih sama kita stop oke interface is sudden otomatik gitu ya stopping oke oke nah ini sudah disconnect kita cek eh disini langsung restart ya karena dia cepat ya lor oke disini sudah restart disini nah ini sudah connected kita akan cek nah disini IP nya sudah berubah ya dan ini berarti script nya bener ya makanya makanya eh untuk dw5821e itu itu ada dua ya tt usb0 dan tt usb1 itu yang sering saya gunakan lor jadi kalau nggak bisa satu ya satunya gitu ya kita lihat IP nya apakah sudah berubah nah ini sudah berubah ini bisa kalian lihat ini IP yang pertama ini testing yang kedua dengan menggunakan tt usb1 tadi dan ini yang terakhir menggunakan tt usb0 dan IP nya yang IP versi 4 ini sudah berubah ya sudah berubah yang berarti script kita itu harusnya sudah berhasil ya sekarang bagaimana setiap hari bisa ngerestart atau setiap jam berapa bisa restart moden nya atau open urt nya gitu ya kalau saya sih biasanya restart open urt nya lor jadi ada schedule task jadi kita namanya chrome tab ya disini ada namanya auto restart chrome tab atau kalau yang kalian nggak paham chrome tab itu apa disini ada namanya schedule task schedule task itu penjadualan gitu ya jadi kita jadwalkan mau jam berapa nantakan restart jam berapa gitu nah disini saya sudah siapkan untuk script nya kita akan copy aja lalu masukkan ke sini loh nah disini ya disini ada penjelasan disini saya menggunakan jam jam 18 lewat 10 dia akan tidur dulu sebentar selama 3 detik ya ini 3 detik selama 3 detik lalu akan touch etc banner nya maka dia akan mengetikkan reboot atau reboot langsung reboot gitu ya nih sedangkan untuk perhari kalau misalnya kalian mau perhari nih ini jam 18 ya lalu kalian mau tambahkan jam lain misalkan disini saya kalian tambahkan jam 10 siang atau jam 12 siang kita pakainya jam 11 lewat 5 9 gini siang tuh kayak kayak gini punya loh karena dia pakainya Indonesia ya ini formatnya Indonesia ya 11 5 9 siang kalau malam kan 2 tidak ya oke kalau misalkan nih mau perhari nah kalau perhari saya gunakan seperti ini loh x oke disini kita tambahkan disini kita pilih bintang bintang nah perhari tuh saya menggunakan yang ini nih ini ini menit ini per jam ini apa namanya hari ini minggu ini bulan jadi ini per hari per satu hari atau per dua hari ini akan merestart gitu ya nah ini screennya sepertinya aja simple tapi kalau saya biasanya cukup sekali lor saya menggunakan yang atas ini setiap jam 18 lewat 10 itu modemnya atau stp-nya nge-restart gitu ya ini kalau kalian mau restart si stp-nya lah kalau misalkan modemnya saja gimana saya jarang gunakan sih ya kalau yang seperti itu nah kalau yang seperti itu itu seperti yang punya aku sebelumnya itu kan ada ada apa namanya script ya jika kalian tinggal tambahkan disini usr pin strip restart modem sepertinya jenilor ini start jam 18 lewat 10 ini akan merestart atau merepot modemnya saja atau dia mati modemnya seperti yang tadi ya tinggal masukkan script yang ada di mana tadi ini ya di internet dictator tadi yang masukkan script itu tt usb berapa terus dia akan mengganti ip atau enggak nah itu kalian gunakan script seperti itu lor sama ya sebenarnya cuman ini bedanya adalah dia main jam gitu atau main per hari juga boleh main per menit juga boleh tapi kalau saya biasanya menggunakan report open wrt-nya saja dan ini sudah tak buktikan lor selama saya dari beli itu sebulan ada enggak ya sebulan enggak ada deh itu enggak pernah ada masalah jadi kalau katanya ih ribet modem apa orang kita tuh ribet sepertinya ribet ya memang dan saya akui memang ribet gitu ya tapi setelah saya gunakan eh menggunakan freemware yang bukan seri SR yang bukan freemware yang biasa yang pakenya modem manager itu sama bisa gitu ya bisa semuanya tapi yang paling enak adalah freemware yang sudah dihususkan untuk modem rakitan seperti ini ya karena dia langsung detek si modemnya enggak repot cuman tinggal kita maksimalkan aja kalau sudah maksimal biasanya lebih gampang detek modemnya terus pakenya IP versi 4 ya udah cuman gitu loh yang beneran video ini itu bisa membantu kalian yang masih kesulitan ketika modemnya atau koneksinya pengong terus ternyata harus cabut manual atau apa ya restart manual menggunakan comment tadi atau menggunakan apalah macem-macem dan kebanyakan sih sudah pakai chrome tab tapi kok masih tetap bengong ya bener karena chrome tab ini kan terjadwal sesuai keinginan kita sedangkan kalau bengong itu kan dia sewaktu-waktu atau sewayah-wayah ya sewayah-wayah tiba-tiba enggak konek gitu ya dan itu yang perlu kita akali dengan internet detektor yang ingur nih tuh makanya perlu kita akali seperti itu kalau misalkan tas bengong bisa biasanya ya ini biasanya ini masih running nanti perlu kita perbaru yang ini ya ini ada yang salah ini udah enggak mau jalan ini lho di bagian ini nih Rx nya kalau dia enggak ada paket ya atau enggak ada pergerakan paketnya biasanya otomatis ini nanti akan mereload merestart IP nah itu tetap akan otomatis merestart IP maka akan setelah dapat IP baru itu ya harusnya koneksi kita itu berhasil gitu ya kalau misalkan sudah berkali-kali restart enggak berhasil di sini kan ada keterangan ya kita bisa report device atau report open WLT nya di sini ada perode nya kita enable aja terus ini pakai 1 jam atau misalkan 30 menit ya bukan ada keterangan ya 10 menit kita bukan 10S atau 30 menit berarti 30M gitu ya dan dipaksa reboot kalau sudah melewati 5 menitan kita pakai yang 1 menit gitu ya dipaksa gitu ya nah ini kalau kalian menggunakan 30 atau setengah jam jadi setelah setengah jam yang enggak ada koneksi internet dia akan otomatis mereport device atau open WLT nya ya oke lor mungkin itu dulu ya untuk kali ini semoga modem kalian enggak bohong-bongong lagi gitu ya kalau masih bohong juga jual aja ganti orbit kayak atau ganti modem sabun boleh lah yang namanya modem rakitan itu kalian juga harus apa ya terus gali ilmunya terus cari infonya supaya apa supaya bisa digunakan dan berjalan dengan normal itu harus dimaksimalkan lor kalau enggak maksimal nanti ya tetap serasa susah terus gitu ya oke lor terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga saya doakan ya semoga kalian sehat terus dan sering-sering nonton videoku walaupun ini sebenarnya video-video seperti ini sudah banyak yang buat kalau enggak banyak yang buat ya enggak mau kalian hampir sini boleh gitu ya dan gini lor kalian boleh request lagi karena mulai kali ini saya akan coba lebih sering upload video ya saya usahakan saya akan rajin upload video dan setelah ini kita akan coba ganti emailnya lor ya ganti email dari modem DLDW 85 21 eh 5821 ini kita akan coba ganti emailnya dan kita akan coba bahas modem lain juga ya karena saya ada modem Orbit H1 itu belum saya review itu belum baru kita buka kemarin kotaknya cuman belum sempet ya saya reviewnya lor nanti kita akan bahas deh buat kalian mau gabung ke YouTube ini silahkan klik tombol gabung di bawah atau dekat tombol subscribe itu atau goto atau join tulisannya itu kan beda-beda dan di sana nanti kalian akan dapatkan benefit ya benefit nya apa ya kalau setelah sekarang ini kan masih pada goyang nanti akan saya update ya video baru buat membership ya buat membership saya upload video baru tunggu aja pasti saya sertakan konfliknya dan akunnya mungkin itu aja dulu ya saya Heri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terdunuran Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati